Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 semuanya yang soli dan soliha, Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua, Ustadz berharap kalian hari ini dan seterusnya mendapatkan penjagaan dari Allah diberi kesehatan selalu, sehingga bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir semester nantinya. Oke, untuk hari ini kita review materi matematika yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustadz terkait materi tentang satuan waktu dan kecepatan. Kalau di buku paket mungkin kayaknya jarang disentuh ya, jarang kalian buka. Nah, coba bisa dilihat kalau di buku paket matematika, materi kecepatan ada di halaman 36, 35, 36. Nah, di situ ada materi kecepatan. Nah, mungkin sebelum pembahasan review materi, Ustadz ingatkan, kalau kalian belajar matematika itu tidak hanya sekedar membacanya saja selesai. Tidak hanya sekedar membaca, dihafal, selesai, tidak. Tapi kalian harus, apa, sering-sering mencoba. Sering-sering mencoba. Mencoba apa, Ustadz? Mencoba soal-soal yang ada, baik di buku paket atau latihan soal yang lainnya. Karena matematika itu butuh keterampilan untuk menghitung. Tidak hanya sekedar menghafal tahu rumusnya saja. Bercuma kalau kalian tahu rumusnya tapi tidak pernah mencoba soal, pasti hasilnya nanti ketika ada ulangan lagi atau ketemu soal berkaitan dengan soal tersebut, rumus tersebut, Ustadz yakin kalian akan kesulitan juga. Jadi apa yang sudah diberikan Ustadz, Ustadzah, materi, kemudian kalian sudah mempunyai buku, silakan soal yang ada terus dicoba dan dipelajari. Dan kalau kesulitan, seringkali Ustadz mengingatkan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bertanya ke Ustadz atau Ustadzah. Boleh WA atau telepon, boleh, silakan. Insya Allah nanti Ustadz, Ustadzah bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Itu ya. Oke, baik. Hari ini kita review materi kecepatan dan satuan waktu. Sebelumnya kita ingat dulu apa itu kecepatan. Apa sih kecepatan itu, Ustadzah, maksudnya apa? Kenapa harus kita pelajari kecepatan, materi kecepatan? Mungkin kalian pernah melihat pertandingan balap motor, motor GB gitu ya, misalkan. Nah, seperti itu. Mungkin kalian ingin berpergian dan mengejar waktu. Waktunya terbatas, kalian harus cepat-cepat di tempat tujuan. Materi ini, kecepatan ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan di hal-hal tersebut. Misalkan bagaimana kita memenangkan motor GB, misalkan siapa ya di sini ya, ada yang punya cita-cita, JJ mungkin ya, atau Mas Faldis kalau punya cita-cita ini jadi pembalap gitu ya. Nah, nanti bisa diberhitungkan apa lintasannya, berapa kilometer dan kecepatannya harus ditempuh berapa sehingga nantinya kita menjadi pemenangnya. Nah, itu salah satu manfaat dari kita belajar kecepatan ini. Kemudian ketika kita memiliki janji dengan teman atau ketika mungkin kalian nantinya ada bisnis ya, bertemu rekan bisnis kalian nanti yang jadi pengusaha gitu ya, harus bertemu di Jakarta janjian jam 10 pagi. Nah, kalian posisinya ada di, misalkan di Surabaya, atau enggak jauh-jauh lah ketika kalian berangkat sekolah, maksudnya pukul 7, 15, kurang 15. Rumah kalian ada di misalkan sepanjang gitu ya, atau di daerah Pandigiling. Ya, otomatis ketika kalian agar tidak terlambat, pasti kalian akan kira-kira ini sampai sana membutuhkan waktu berapa menit. Misalkan siapa namanya ISDI, bangunnya kesiangan terus keburu ini sudah jam 6 lewat seperempat, gitu ya. Kira-kira harus sampai ke sekolah berapa menit, biar tidak terlambat. Terus laju kendaraannya, kecepatannya berapa, nah itu bisa dikira-kira. Nah, itu seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kecepatan. Nah, secara istilah pengertian, mungkin kemarin sudah kalian dapatkan dari ustada, bahwa kecepatan itu apa? Berkaitan dengan apa? Apa? Menunjukkan seberapa cepat, gitu ya. Menunjukkan seberapa cepat sebuah benda itu bisa berpindah tempat, gitu kan. Jadi, kecepatan itu untuk menunjukkan seberapa cepat benda itu berpindah tempat dalam jarak tertentu dan waktu tertentu. Nah, itu adalah kecepatan. Oh, ustad, jadi kecepatan itu berkaitan dengan jarak dan waktu. Ya, seperti itu. Nah, kalau dituangkan dalam rumus, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Oke, jarak dibagi waktu. Jadi, jarak, jarak, apa, kecepatan itu, jarak dan waktu itu selalu berbanding lurus, gitu ya. Nah, kemudian di situ ada kecepatan. Di situ ada jarak. Di situ ada waktu. Nah, tiga hal itu tentunya berkaitan dengan hitung matematikanya, yaitu terkait dengan satuan. Ada jarak. Berarti kalian harus menguasai satuan jarak. Satuan jarak itu apa? Coba diingat. Ada apa saja satuan jarak? Kilometer. Oke, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan satuan waktu. Satuan waktu. Satuan waktu apa saja ya? Bisa hari. Bisa tahun. Bisa bulan. Atau kalau lebih pendek lagi, satuan waktu bisa jam. Bisa menit. Bisa detik. Dan seterusnya. Nah, itu adalah hitung matematika terkait satuan tersebut harus kalian kuasai terlebih dahulu. Sehingga ketika menerapkan dalam rumus kecepatan, kalian mudah memahaminya. Sebelumnya insya Allah sudah disampaikan satuan tentang jarak. Insya Allah di kelas 4, kelas 3 dulu sudah sempat diberikan juga. Nah, satuan jarak dan satuan waktu. Itu yang harus kalian kuasai untuk bisa memahami kecepatan, rumus kecepatan dengan mudah. Nah, satuan jarak ini kan kecepatan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pasti paling tidak satuannya Ustadz, satuan yang sering digunakan adalah meter dan kilometer, gitu ya. Secara umum, ya. Misalkan kalian ada materi olahraga, suruh melintasi lapangan karena materinya adalah lari, gitu. Di situ, oh berapa meter ya? Keliling lapangannya, pasti berkaitan dengan jarak dalam satuan meter. Nah, tuh. Kemudian ketika kita berpergian, pasti seringkali yang satuan yang digunakan adalah kilometer. Misalkan di speedometer kendaraan itu kan biasanya satuannya kilometer. Nah, itu yang umum seperti itu, satuan jarak yang umum seperti itu harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, terkait satuan waktu. Biasanya itu Ustadz yang dihitung itu jam sama menit sering itu. Kalau kita berlari, Ustadz-Ustadznya itu selalu menghitung berapa menit, berapa detik, gitu ya. Tuh. Ya. Terus, apalagi ketika perjalanannya jauh, paling tidak satuan yang sering digunakan adalah satuan jam. Misalkan dari Surabaya ke Jakarta, berapa jam yang dibutuhkan. Nah, itu juga yang harus kalian kuasai. Apa terutama satuan-satuan umum yang sering kalian temui. Oke. Nah, di sini Ustadz akan mereview materi kecepatan dan waktu ini melalui soal. Jadi, soal Ustadz sediakan dalam Google Form. Tidak seperti biasanya ya, Ustadz kasih di PPT atau seletkan, tidak. Nah, nanti Ustadz akan cek siapa yang mengerjakan atau tidak, pasti ketahuan. Yang mengerjakan atau tidak, pasti ketahuan. Kemudian, ketika mengerjakan, tidak boleh mematikan kamera. Aturannya tidak boleh mematikan kamera. Nah, nanti yang melanggar dua itu dulu dah. Melanggar dua ketentuannya Ustadz, nanti siap-siap dapat perhatian lebih dari Ustadz. Waduh, gitu ya. Apa Ustadz? Pasti bayanganmu mendapatkan hadiah gitu ya. Tenang aja, gampang kalau hadiah itu. Yang pasti nanti Ustadz kasih perhatian gitu ya. Karena kamu kan mungkin bosan di rumah, butuh perhatian lebih dari Ustadz-Ustadz gitu ya. Ada Ustadz Yunis nanti juga insya Allah bisa membantu memberi perhatian kepada kalian gitu. Nah, ini soal sudah Ustadz share di chat. Coba semuanya bisa melihat chat. Membuka chat Zoom-nya. Oke, di situ sudah muncul link soal latihan yang sudah Ustadz siapkan. Langsung klik saja, kemudian kerjakan ya. Insya Allah bisa. Yang menggunakan laptop, menggunakan HP, insya Allah semuanya bisa. Zoom-nya tidak akan tertutup. Oke, silakan. Dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Ustadz, ada kameranya yang nggak bisa dinyalakan. Oh, ada kameranya yang nggak bisa dinyalakan. Chat saja ya. Oke. Siap Ustadz gitu ya. Mengerjakan. Sambil Ustadz cek. Benar mengerjakan atau tidak. Oke, sudah bisa dibuka. Semuanya sudah melihat link-nya. Ini Ustadz kasih waktu 15 menit maksimal. Ya, kebanyakan sih. 10 menit deh. 10 menit nanti Ustadz kasih toleransi lah yang mungkin yang belum selesai gitu ya. Kalau bisa 10 menit sampai 15 menit selesai. Oke. Tidakkan mulai ini sambil Ustadz cek yang sudah ngerjakan siapa. Ada yang soalnya nggak bisa dibukakan, dibukakan ininya Nopo. Apa, share screen-nya aja. Nggak bisa buka soal. Link, Kak. Ya, link-nya nggak bisa. Kok bisa? Paket tadi Cici, Kak. Kalau di HP memang agak susah. Nggak pakai JPG, Kak. Langsung kemarin soalnya. Coba di share screen. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 ayo selamat menikmati 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 12 sekarang tanggal 12 ya absen 12 tilmit dari 5A ayo silahkan dinyalakan langsung bisa dinyalakan mikrofonnya ya 5A absen 12 5A absen 12 silahkan sil siapa namanya mas 12 itu Nafi ada Nafi nggak ada 12 5B oke kalau kesulitan mungkin Ustadz ganti ya caranya ini Altov Altov Silahkan dinyalakan Altov ini Altov ini pejuang tangguh gitu ya karena hebat ngerjakannya berkali-kali oke Altov silahkan dinyalakan miknya Ustadz minta tolong di share materinya eh soalnya tadi oke Altov nomor 1 Altov jawab apa 72 Ustadz itu 1,2 jam ya 72 menit Ustadz mau tanya 1 menit 1 jam itu berapa menit 60 60 hasilnya bisa 72 bagaimana kamu menghitungnya bisa dikasih tunjuk cara penghitungannya coret-coretanmu nggak coret-coret cap-coret-coret cap-cip-cip nah ini ya nggak boleh kayak gini nih ayo nggak coret-coret berarti cap-cip-cip lah diapain kau bisa 72 1,2 nya diapakan untuk mengubah jam ke menit sehingga menjadi jawabannya 72 oh itu wak ada cara ditambah wih waktu mana ada cara halo mana ada cara ini soal-satuan waktu mas ayo ini mau bajam ke menit saja loh oke matematika ya ini matematika berhitung bukan penerawangan jadi harus dihitung kalau mengerjakan soal mas Altof ya 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 faham tidak boleh diulangi lagi ya oke ustad beralih ke mas Satria 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 Muhammad Satria 5A siapa ya nama panggilannya ini saya nggak tahu Satria 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 panggilnya ya Satria silakan dinyalakan mic-nya tetap masih pembahasan soal nomor 1 silakan mas Satria halo ya mas Satria silakan mas ayo nyalakan mic-nya mas Satria mas Dafa mau tak dari 5A mas Satria nggak ada ada tapi nggak dinyalakan mic-nya Dafa mau dari 5A tak boleh ganti Dafa ya silakan Dafa ayo dijawab kita nomor 2 kan nomor 1 mas tadi Alta belum bisa menjelaskan kok bisa menjadi 72 menit kira-kira 1,2 jam itu diapakan 1,2 jam sama dengan yang 1 jam sama dengan 60 menit yang yang 2 itu 12 menit diapakan kok jadi 60 dan 12 di dijumlahkan sebelum dijumlahkan kok bisa 0,2 itu jadi 12 itu diapain karena ada di 1,2 ya 1,2 diapakan dikali diapakan dengan berapa kok menjadi itu itu 12 1,2 jadi 60 menit jadi 12 menit jadi ditambah ditambah 12 0,2 jadi 12 oke ini mungkin ini ya jadi ustaz tegaskan saja ustaz perjelas jadi kenapa kok menjadi 72 karena 1,2 nya dikali dengan 6 60 ya dirubah 1 jam berapa menit 0,2 berapa menit ya berarti 0,2 nya dikali 6 kalau 1 jam kan 60 menit pasti ya 0,2 nya dari mana sehingga menjadi 12 yaitu dikali 60 menit oke ya karena jam ke menit 1 jam kan 60 menit jadi untuk memperoleh hasilnya dikali 60 menit seperti itu ya mas Dafa ya menghitungmu iya oke baik ustaz lanjut ke pembahasan nomor 2 tilmida ganti ya ustaz urutkan saja sesuai yang ada di sini mbak kanaya kanaya ya kanaya nur asifa nyalakan mbak micnya 5D ya ini 5C habis ini ya bentar lagi roset up bentar us 5C dulu habis ini afika ya afiko kanaya gak dinyarakan kanaya gak bisa iya mbak afiko afiko 5C silahkan silahkan mbak mbak afiko langsung dinyalakan nomor berapa ustaz salam nomor berapa nomor 2 mbak 105 105 menit 105 menit berapa jam 13 13 13 13 13 ya itu kan ada pilihannya mbaknya tadi apa berapa yang bawah sendiri ustaz yang bawah sendiri gak kelihatan tak 13 per 4 4 ya kamu jawab itu berarti 13 per 4 oke 1 jam tadi berapa menit mbak 1 jam tadi berapa menit mbak mudah loh tadi ustaz sudah sebut 1 jam berapa menit mbak 60 menit oke 60 menit berarti itu sisanya berapa 105 ya berarti 1 jam itu sudah lebih ya 1 jam 60 menit 105 dikurangi 60 berapa 40 40 menit 45 menit berapa jam yaitu 3 1 eh 3 per 4 maka 105 menit itu sama dengan 1 3 per 4 jam itu ya ya oke sudah benar ya nomor 2 baik lanjut nomor 3 5D lagi Renata ada Renata silakan nomor 3 mbak Renata Renata Helia ya Renata Helia enggak ada enggak bisa susah 5D kok sedikit ya ada Renata enggak ada Audrey Audrey nomor berapa Ustadz Audrey Alhamdulillah ini mbak Audrey ya mbak Tabina mbak Tabina oh mbak Tabina ya mbak Tabina nomor 3 mbak soalnya disitu 12 menit sama dengan berapa detik mbak Tabina jawab berapa jawab 720 kenapa kok 720 bagaimana caranya 12 dikali 60 kenapa kok dikali 60 karena 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 1 menit sama dengan sama dengan 60 detik iya karena 1 menit sama dengan 60 detik maka 12 menit yaitu dikali dengan 60 jawabannya D oke baik betul terima kasih mbak Tabina Ustadz lanjutkan dari 5A lagi nantian ya Aida siapa ya Aida Hasan 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 Muhammad Hasan Haris Hasan Haris ada silahkan dinyalakan tadi Ustadz lihat ada loh ada Ustadz sudah nyala sudah nyala oke Hasan Haris nomor 4 mas menjawab aku salah Ustadz nomor 4 mas Hasan menjawab apa jawab berapa aku menjawab ini Ustadz 3 koma 600 Ustadz 3.600 bukan koma ya itu 3.600 wow kok tambah jauh ya kok tambah cepat ini ngalahin-ngalahin Rosi berarti jadinya ini 3.600 km per menit waduh ini bisa kayak apa jadi orang apa enggak kalau naik motor ini ayo itu kan 60 km per jam jadi satu jam itu dia bisa menempuh 60 km sejauh 60 km ya maksudnya seperti itu nah kalau kamu menjawab D mas 300 3.600 km sini itu lebih dari Jakarta loh Jakarta itu seribu enggak nyampe apalagi itu per menit waduh ini ini kayak kilat gitu ya jadinya ya aduh enggak bayangin kalau Ustadz yang naik itu nyampe nggok nih tangga ini ya logikanya seperti itu ya mas ya jadi mungkin enggak kira-kira itu jawabannya D kalau mas mas Hasan secara logika saja mungkin enggak jawabannya D enggak 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 mungkin ya coba bayangkan kamu 3600 km itu dalam satu menit waduh ini kamu mana ya coba yang lain kira-kira siapa langsung saja yang angkat tangan boleh nomor 4 enggak ada yang angkat tangan siapa Haider 5A angkat tangan Haider 5A silakan dinyalakan nak mic-nya ya Tadi Hasan jawabnya D kira-kira kamu jawab apa A jawab berapa A kenapa kok satu satu kilometer per menit satu jam kan 60 menit 60 menit dibagi 60 sama dengan 1 menit oke betul karena 60 satu jam itu ada 60 menit jadi kalau dibagi menit dijadikan menit maka dibagi 60 jadi kecepatannya menjadi kilometer per menit satu kilometer per menit itu itu gimana Ustadz itu kan satuannya double Ustadz nah kalau mengubah satuan kecepatan kalian lihat satuan kilometernya itu tetap ya oke berarti satuan kilometernya tidak perlu dirubah nah kemudian ini yang berbeda adalah satuan jamnya per jam dirubah per menit maka kamu hanya mengubahnya berkaitan dengan satuan waktu yaitu 60 per jam itu per satu jam itu dibagi 6 diubah menjadi per menit per satu menit jadi itu 60 itu dalam satu jam berarti kalau dalam satu menit berapa ya 60 dibagi 60 karena satu jam itu 60 menit paham ya yang lain ya terima kasih mas Zaidar sudah betul alasannya atau caranya baik ustad lanjut ke nomor 5 mas rosit ini ustad kangen sama mas rosit ini silahkan mas rosit dinyalakan rosit 5b gak ada gak ada diminta gak ada menghilang ya mas Izan mas Izan keluar mas Izan ada langsung nyalakan mic-nya mas ada mas Izan silahkan dinyalakan mic-nya waduh mas Izan ayo cepat nomor 5 nomor nomor 5 kok sama ini soalnya seus geser nomor 6 ya nomor 6 Yasmin tak oke mas Izan gak nyambung kalau gak nyambung ganti mbak Yasmin ya mbak Yasmin langsung silahkan ya Ustaz oke nomor 6 dibaca sudah soalnya dibaca mbak soalnya sudah dibaca ya sudah oke mbak Yasmin jawab apa nomor 6 B ya jawab B Ustaz B oke coba Ustaz mau cek dulu oh ini beragam ya ini jawabnya ini berarti mungkin oh banyak yang B juga oke lah jadi ini coba diperhatikan mbak mbak Yasmin minta tolong diperhatikan itu itu satuan yang menit mbak Yasmin itu kan 4 jam 17 menit dan 40 detik itu untuk aljabar untuk alkarim 2 jam 25 menit 20 detik oke ini kan ditanya selisih kalau selisih itu seperti apa mbak Yasmin kalau menghitung selisih dikurangin ya apa yang dikurangin angka yang besar dikurangin dengan yang kecil seperti itu ya oke halo nah itu kan 17 menit yang punya aljabar kemudian punya alkarim 25 menit nah padahal kan aljabar lebih besar bagaimana caranya kau bisa ketemu 52 menit mbak pinjem dari yang jam pinjem dari yang jam dijadikan apa jam kan satuannya jam ke menit dijadikan apa kan pinjem satu jam gitu toh digeser ke menit maka satu jamnya dijadikan satuan apa satuan menit oke satuan menit sehingga kalau dijumlahkan berapa menit punya aljabar satuan menitnya menjadi berapa menit 17 ditambah 60 berapa mbak 77 berapa 77 77 oke seperti itu ya yang lain jadi jadi kalau ditanya selisih besar dikurangi kecil kalau ada satuan waktu satuan yang lebih kecilnya itu lebih ketika dikurangi itu angkanya lebih sedikit daripada yang yang mengurangi maka kalian harus meminjam satuan waktu yang lebih besarnya kita tulis di papan tulis itu kan 4 jam 25 17 menit terus satunya adalah mana tadi saat hilang 2 jam 20 menit nah ini ketika dikurangi dia kan enggak bisa kesulitan ya kalian 17 nya kan kesulitan enggak kelihatan ya oke 17 nya ini bagaimana pasti kamu bingung disini nah ini biar lebih besar dari yang mengurangi maka ini harus pinjam jam ya pinjam pinjam 1 jam jadi ini menjadi 3 jam karena sudah dipinjam 1 1 jam nah karena sudah dipinjam 1 jam karena dibawa ke menit untuk menghitung menit maka 1 jam ini dirubah menjadi menit berapa menit yaitu 60 menjadi 60 menit nah baru ini terlebih dulu dijumlahkan nah yang punya aljabar menitnya dijumlahkan dulu O 77 maka baru boleh dikurangkan baru baru boleh dikurangkan 7 kurangi 5 2 7 kurangi 2 5 seperti itu ini sudah 3 kurangi 2 maka jadi 1 jam oke paham ya ini kelas 4 insyaallah ada materi ini jadi harus meminjam satuan waktu yang lebih besar atau yang di depannya dengan cara mengubahnya terlebih dahulu kesatuan waktu yang sama oke baik terima kasih Mbak Yasmin Sekarang Ustadz tunjuk Mbak Talita mungkin ada Mbak Talita eh tadi Mbak Yasmin 5 apa ya 5 C oh ganti 5 C Mbak Nadia Nur Safira Nadia enggak ada ada Mbak Nadia Nur Safira Mbak Etak 5 D 5 D Eta silahkan silahkan dinyalakan Mbak Etak eh nomor 7 ya sekarang ayo Mbak Etak paling gampang ini Mbak Etak mana Mbak Etak sudah nyala sudah nyala ya silahkan Mbak waktu halo jarak dibagi waktu jarak dibagi waktu oke sudah ya tadi saya sampaikan jarak dibagi waktu ini ini coba Ustaz cek dulu oke yang salah tak oh ada yang masih menjawab di jumlah ada yang di kali nah yang menentukan rumus kecepatan kecepatan selain men apa jarak dibagi waktu segera bertobat ya yang benar untuk menghitung kecepatan adalah jarak dibagi waktu bukan di jumlah atau di kali oke lanjut nomor nomor 6 nomor 8 nomor 8 nomor 8 nomor 8 oke Radia ya Ustaz coba Radia silahkan Radia dinyalakan mic-nya eh dinyalakan nak benar kita ambil ini charger Mas Radia dinyalakan mikrofonnya tidak dinyalakan Mas Ravaka kalau ini yang yang mau jawab silahkan ada tak kaget dia Pak Ustaz kiraukan saja ya oke enggak ada yang-yang angkat tangan aja coba ini ada Mak Nailus 5C Nailus Nailus wah ini jarang sekali Mbak Nailus ya muncul ya silahkan Pak Nailus dinyalakan nak wak-nya Ustaz ini sudah kangen silahkan Pak Nailus enggak perlu takut salah ya enggak 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 usah takut salah enggak mau diganti ini kuenal lotus ya weh saya lanjut silahkan saya mau habis ini yang eh Ustaz Nailus Ayo Nailus silahkan Jawabnya apa Nailus D Yang D B D Yang 30 30 Coba diperhatikan Jarat rumah Rizki 65 jarak terdapat ditempuh oleh Rizki Selama 2 setengah jam 24 Ustadz 24 Itu diapain Mbak 24 60 dibagi 2 1 per 2 ya Iya Kamu menghitungnya seperti itu Iya Mbak Halo Oke Suaranya menghilang Jadi ini kecepatan tadi sudah Rumusnya yang benar tadi jarak dibagi waktu Maka disini kalau menghitungnya adalah 60 dibagi 2 1 per 2 Nah Ustadz kok ribut ya 2 1 per 2 Kalian kan sudah diajari pecahan Pasti Harus Diingat lagi caranya Perkalian atau pembagian yang menggunakan Apa Dalam Bilangan pecahan Sudah betul 24 jawabannya Lanjut nomor 9 yang tilmit Tadi angsan Ya Asan ayo Asan silakan Jawabannya B Nomor 9 jawabannya B Kenapa kok B 500 meter dibagi 500 meter dibagi 20 mili per menit 20 mili Eh Itu apa itu M Meter Oh meter per menit Iya Rumus untuk menghitung Apa waktu Menghitung waktu rumusnya jadi gimana Mas Jarak Jarak Dibagi Kecepatan Jarak Dibagi Kecepatan Jaraknya berapa itu 500 Dibagi 20 Oke Sudah benar ya Oke Insya Allah sudah Selesai pembahasannya Ini juga waktunya Sudah waktunya habis Insya Allah Kita ketemu lagi di Ulangan ya Us Minggu depan ya Us Ya Ya Disiapkan materi-materi tadi Yang berkaitan dengan Waktu Kemudian berkaitan dengan Jarak Diberhatikan satuannya Dinget-inget Terus apalagi rumusnya Kapan ditanya kecepatan Kapan ditanya waktu harus Bisa menentukan Ya Ini rumusnya seperti Apa yang dipakai Oke Kalau sudah Apa tahu rumus dasarnya Kecepatan sama dengan jarak Bagi waktu Insya Allah Untuk menghitung Apa Jarak atau Waktu Bisa Tinggal apa Biasanya Memindah ruas Ya tahu Atau Kalau kesulitan seperti itu Bisa dihafalkan Di materinya Sudah Ada Kapan Rumusnya yang digunakan Ketika menghitung waktu Kapan menggunakan rumus Ketika yang ditanyakan Adalah jarak Oke Nanti mungkin ada yang Kurang paham Atau kurang jelas Bisa menghubungi Ustadz-ustadanya Masing-masing Dari Ustadz untuk hari ini Ustadz cukupkan Jajakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa